Oh, oh, teaser mungkin menang. Seperimen unik yang jarang dilakukan orang. Let's go! Ban kaca Penggunaan ban pada kendaraan sudah dilakukan sejak zaman dahulu, sob ya. Dari mulai bahan dasarnya kayu gitu ya, sampai sekarang yang sudah menggunakan karet. Nah, tapi kira-kira gimana jadinya, sob? Kalau ban karet justru diganti dengan kaca yang tebal gitu. Apakah sama-sama mantul ya kan? Atau sebaliknya, sob ya? Mari kita simak eksperimenya. Baik, ya pecah ya kan. Namanya juga kaca, sob ya. Ban aja kadang suka, itu kan bocor ya. Ini kaca, sob. Nah, ini kan di luar negeri, sob ya. Apalagi di Wakanda gitu yang masih banyak jalan berlubang. Dan tentunya eksperimen kayak gini bukan untuk nanti ini bisa dikembangin nggak ya. Bukan untuk itu ya. Tapi hanya untuk gimana sih kalau misalkan kaca dijadikan ban gitu. Ya, hanya untuk menjawab rasa penasaran saja ya kan. Kalau rasa manis, itu bukan penasaran. Kalau manis minuman berenergi. Ah, rosok! Jangan rosok, toso gitu. Megaphone Megaphone pengeras suara alias toa, sob. Mungkin sering kita lihat di acara demo ya kan ya. Karena biasanya alat ini digunakan sebagai pengeras suara. Nah, alih-alih menggunakan megaphone untuk berorasi, sob ya. Youtuber bernama Mr. Bies justru menggunakan megaphone itu untuk menghacurkan botol kaca. Apakah bisa suara memecahkan sebuah kaca gitu, sob? Apakah akan berhasil? Kita lihat. Wih, keren. Beneran pecah kacanya, sob. Dan ya, botol kaca itu mengalami resonansi atau getaran, sob. Ya, berkat suara yang dihasilkan oleh megaphone. Dan karena gelombang suara megaphone yang merambat ke botol itu sangatlah besar, sob ya. Sehingga botol kaca itu bisa pecah. Erupsi Mungkin sudah banyak yang tahu, sob. Kalau minuman bersoda dicampur dengan mentos, maka minuman itu akan menyembur keluar ya kan. Layaknya gunung api yang sedang meletus, sob. Nah, tapi yang sering kita lihat itu kan skala kecil, sob. Nah, gimana skala besarnya gitu ya? Gimana kalau misalkan eksperimen itu diperbesar, sob? Maka begini hasilnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wih, keren. Macam ular kartun keluar dari sarangnya ya kan. Nah, sebagai pengingat aja, sob ya. Ini menunjukkan bahwasannya kita kalau misalkan minum soda, abis itu jangan makan permen mentos ya. Syukur-syukur cuma mules ya kan, sob. Takutnya gitu kan pas BAB di kamar mandi. Duas ya kan genteng-genteng berserakan terbang gitu. Paranya lagi, kita nggak bawa parasut, sob. Kekuatan gigi Ngomongin benda terkuat di bumi, apa yang kalian bayangin, sob? Apakah besi gitu berlian atau hatinya para jomblo? Nah, mungkin ketiga hal yang saya sebutkan tadi termasuk ya kan. Namun, apakah kalian tahu, sob? Kalau ada bagian tubuh kita yang lebih kuat dari besi, sob ya? Ini dia. Ciptaan Tuhan Ciptaan Tuhan emang luar biasa ya kan, sob ya. Ini gigi manusia, sob. Pantesan gigi buaya, singa, ya kan. Kudanil, sob. Itu sekeras apa ya kan? Sekeras hati Eli, bam! What's wrong dengan Eli, sob? Bapaknya galak! Ya, nah. Gigi, sob, ya itu bagian tubuh yang paling keras dan juga kuat, sob. Bahkan katanya bisa lebih keras dari besi, ya kan? Ya, karena gigi juga mungkin bagian dari tulang, semacam tulang, sob. Ya, tadi butuh setengah ton lebih, ya kan, untuk menghancurkan satu buah gigi manusia. Palu Raksasa Berangkas adalah alat penyimpan barang berharga, ya sob, ya. Seperti uang, emas, dan perhiasan, gitu. Kalau mantan nggak ada, ya. Soalnya sudah tidak berharga, sob. Nah, ngomongin berangkas, s*****. Nah, ngomongin berangkas, gitu ya. Pastinya kita tahu ya kalau berangkas ini dibuah sangat kokoh, ya kan? Agar tidak bisa dijebol sembarangan oleh maling-maling, sob. Tapi apakah berangkas sanggup menahan gempuran palu raksasa? Kita lihat. It goes in like this, that goes in like that. So we're locked out. And Rikki's locked in. And the giant hammer. Here we go, here we go, here we go. Oh, just tickled the top. Chop off the planet. Come on down! Oh! S*****. And bang. S*****. S*****. Ternyata palu raksasa lebih kuat daripada berangkas, ya kan, sob? Dan benda apakah yang nggak bisa dihancurkan oleh palu raksasa, sob? Apakah yang nggak bisa dihancurin itu sejenis benda empuk? JANDA! Benda, toh, sob. Janda bukan benda, ya. Macam mungkin bantal, ya kan? Atau kasut. Baterai HP Ada yang punya HP bekas atau HP yang udah nggak kepake, sob? Awas ya, jangan sampai HP-nya itu kebasahan. Apalagi sampai dibuang ke kamar mandi, sob, ya. Di sungai aja gitu, ya. Karena pada sebuah eksperimen, saat baterai HP bekas terkena air yang sangat banyak, sob, jadinya kayak gini. Ternyata meledak, ya kan? Nah, baterai HP, sob. Biasanya memakai bahan litium, gitu. Yang dimana akan bereaksi terbakar atau meledak jika terkena air. Dan ingat, ya ini baterai yang sudah mungkin agak kekelupas, ya. Agak terbuka, gitu, sob. Jadi kalau misalkan HP kalian masih bener, terus dicemplungin ke air itu, ya nggak apa-apa, ya. Nggak bakalan meledak. Meledak nggak. Nangis. Rusak HP-nya, ya. Dicemplungin. Waduh, jangan coba-coba. KACA ANTI PELURU Sesuai dengan namanya, kaca anti peluru adalah kaca yang sangat kuat, sob. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya, ya kan? Cuman apakah kaca anti peluru ini bisa menahan panasnya cairan lava, gitu, sob? Kita lihat eksperimennya. Terima kasih telah menonton! Nah, iya ya. Sepertinya slogan anti peluru emang bukan asal-asalan nggak kaleng-kaleng, gitu, sob. Dan butuh waktu lama, ya kan, si lava ini bisa memecahkan kacanya. Ingat, itu hanya retak atau hanya pecah, gitu, kan, ya. Jadi nggak tembus. Makanya, ya itu namanya kaca anti peluru, gitu, kan. Jadi nggak bolong, sob, ya. Nggak sampai bolong. Cuma retak, gitu. Jadi kalau misalkan pada prakteknya kacanya ditembak pakai peluru, sob, itu mungkin kacanya cuma retak, ya. Pelurunya nggak tembus, gitu. Nggak bisa bolongin kacanya. Keren. Ular berkaki Sebagian ilmuwan percaya, sob, kalau nenek moyang ular, yaitu tetrapodopis, punya kaki layaknya kadal, ya kan. Tapi karena adanya evolusi, gitu, ya. Kaki pada ular menghilang perlahan dan menjadi ular yang seperti kita lihat sekarang, ya kan. Nah, kira-kira gimana reaksi ular kalau dikasih alat khusus yang bisa bikin ular punya kaki, ya. Seolah-olah memiliki kaki, gitu, sob. Kita lihat ekspresinya. Wah, gimana ekspresi mu ular, ya? Apakah beneran merasa punya kaki atau serasa naik Thomas, ya kan? Waduh, kereta-keretaan pasar malam, ya kan. Tapi, tapi, sob, ya. Orang sana tuh, orang luar tuh, waduh, kepohnya tinggi banget, gitu. Rasa penasarannya tinggi sekali bagaimana caranya, gitu, kan, biar ular merasa punya kaki. Kok kepikiran, sob? Besoknya kepikiran lagi, ya kan, bagaimana caranya ular merasa punya sayap, sob, ya. Di selotip, ya, di drone, sob. Waduh. Nah, tapi buat temen-temen, buat sobat-sobat yang nonton, ya. Gimana sih rasanya punya pacar banyak, ya kan, sob? Menyegarkan! Tuh, lornya menjawab, sob, ya. Menyegarkan, katanya. Segar kayak tejus! Nalpot Racing Biasanya, orang bakal beli kenalpot racing kalau pengen suara kenalpotnya itu sangar, ya, sob. Jangan belinya ikan, jangan. Waduh, tapi abang di video ini, sob, ya, justru menggunakan sebuah benda unik agar suara kenalpotnya itu beda dari yang lain. Apakah itu, ya? Ini videonya. Ada-ada aja, ya. Ya, kan, waktu kecil main sepeda dikasih aqua gelas, sob. Waduh. Hmm, hmm, gitu, kan. Udah gede, udah jadi bapak-bapak ganti, ya, kan. Pake apa? Bebek-bebean, gitu. Ya, tapi walaupun aneh, gitu, kan, ya. Tapi suaranya, ya, sedep juga, sob, ya. Mirip suara F1, gitu. Tarik Tamba Kekuatan tubuh harimau tentu tidak perlu diragukan lagi, ya, sob, ya. Karena di alam liar, harimau bisa memangsa hewan yang tubuhnya itu lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri, sob. Nah, kalau misalkan kekuatan harimau itu diadu dengan manusia pas lomba tarik tambang, kira-kira siapa yang bakal menang, gitu, kan? Kita lihat aja. Hmm, hmm, ini mungkin akan menang. Terima kasih. All right. Kan we got a piece of chicken? Go ahead and throw it over. Good boy. Good boy. Nice. Nice. Anda ke hubungan. Okay, let him get a good grip. Ya, pastinya menang harimau ya kan sob Tapi itu, waduh, nge-cheat juga harimaunya ya kan Harusnya jangan deket-deket pager gitu, waduh Oke, kekuatan gigitan harimau sob ya Dua kali lipat daripada gigitan singa Apakah betul bang? Betul ya, kalau singa itu 650 PSI Sedangkan harimau, 1050 PSI sob Gigitan ayang, 7000 PSI Terkuat di bumi ya sob Yalah, ayang yuli Jadi sob ya, mungkin kekuatan gigitan harimau Itu bisa setara tarikan 3-4 pria dewasa Dan itu pun bule ya, mengerikan Nah gimana sob, itulah eksperimen unik yang jarang dilakukan orang Versi Warung Sobat Agar kami lebih semangat, silakan share video ini ke media sosial kalian Terima kasih Beb-beb yule, besok kamu Terima kasih Terima kasih telah menonton!